Di balik siluet menjulang gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan yang ramai, tersembunyi keindahan yang memikat hati. Selamat datang di Kota Saranjana, sebuah tempat di mana sejarah berkisah dengan arsitektur modern dan budaya bertaut dengan inovasi. Dari sentuhan senja yang melukis langit hingga getaran kehidupan malam yang tak terlupakan, kota ini adalah simfoni kehidupan yang tak pernah berhenti berputar. Mari kita jelajahi kisah yang terpintal dalam setiap jalanannya, di mana setiap sudut Kota Saranjana mengundang penasaran untuk mempelajarinya. Belum lama ini media sosial kembali diramaikan dengan unggahan tentang Kota Saranjana. Kota Saranjana kembali ramai dari unggahan foto akun media sosial. Dari latar foto tersebut diduga adalah Kota Gaib Saranjana di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Keberadaan Kota Saranjana hingga saat ini dipercaya masih menjadi misteri. Kota Gaib tersebut dipercaya dihuni oleh para jin yang tidak kasat mata. Sejumlah kejadian mistis seperti mobil-mobil mewah yang dipesan dari kota ini, peradaban yang sangat canggih, sampai pengalaman mistis para musisi yang percaya bahwa mereka pernah manggung di kota yang tak terlihat, Saranjana. Dari informasi yang berhasil dihimpun, Kota Saranjana dipercaya berada di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Penamaan Saranjana sendiri berasal dari kisah legenda Loka. Gunung Saranjana dipercaya sebagai jelmaan dari seorang tokoh yang bernama Samburanjana dalam legenda Kerajaan Pulau Halimun. Dalam legenda tersebut diceritakan bahwa Raja Pakurindang itu memiliki dua putra, yaitu Sambubatu dan Samburanjana. Nama Samburanjana inilah yang digunakan untuk nama Kota Saranjana. Dipercaya bahwa Kota Saranjana ini adalah kota tidak terlihat dengan peradaban konon sudah super canggih. Siapapun yang tinggal dan berada di Saranjana itu adalah makhluk dengan peradaban yang jauh lebih maju daripada peradaban kita saat ini. Pada tahun 1845, ada seorang naturalis berkebangsaan Jerman bernama Salomon Müller sedang meneliti flora dan fauna di Indonesia. Müller ini membuat sebuah peta di mana dia menaruh satu area di Indonesia dengan nama Saranjana. Namun, sejak peta itu ada sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana itu Saranjana. Peta ini dia beri judul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borne. Dalam peta, dia mendiskripsikan wilayah dengan nama Tanjoeng Saranjana di sebelah selatan Pulau Laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kijang dan Pulau Kerumputan. Sebagian berpendapat bahwa Müller mengada-ada. Tapi kemampuan Salomon Müller dalam membuat peta tidak bisa diragukan lagi. Karena dia juga adalah anggota Dinas Kehutanan Hindia Belanda yang sudah mendapatkan pelatihan advance untuk membuat peta, bahkan dari Museum Leiden, Belanda. Namun, peta ini bukanlah satu-satunya yang memberikan kita petunjuk adanya kota gaib Saranjana. Dalam kamus Belanda, terbitan tahun 1869, karya Johannes Veth, tertulis dalam bahasa Belanda Saranjana, Tanjong di sisi selatan Pulau Laut yang merupakan pulau yang terletak di bagian Tenggara Kalimantan. Konon pada tahun 80-an, pemerintah kota baru dikagetkan dengan kedatangan alat berat yang sudah dibayar lunas itu, kiriman dari Jakarta. Sesampainya di kota baru, sang kurir mengatakan bahwa alat-alat berat tersebut dipesan dari kota Saranjana. Semua orang bingung karena nama kota Saranjana tidak terdaftar secara administratif daerah tersebut. Saranjana bukan sekadar kota, melainkan kumpulan cerita hidup yang teranyam dalam setiap lorong dan jalanannya. Sementara kicauan burung malam menjadi penutup magis, kota ini tetap menjadi bagian dari kenangan yang tak akan pudar.